Oke selamat sore si LCC, oke senang sekali hari ini saya bisa kembali ke tempat ini untuk tentunya mengajar firman Tuhan. Dan kebaktian satu dua tadi saya mencoba melanjutkan apa yang Ko Andi Setiawan sudah sampaikan yaitu tentang pertumbuhan selama dua minggu terakhir ini. Nah ketika saya mencoba menyimaknya lewat Youtube dan saya bertanggung jawab untuk bisa menindaklanjuti seperti tongkat ekstafet dimana teaching ini akan menjadi kelanjutan dari apa yang Gembala Saudara sampaikan. Maka saya memberi judul pelajaran hari ini adalah kendala keserupaan. Kendala keserupaan, kendala keserupaan saya bagi menjadi tiga bagian di kebaktian satu, dua dan tiga karena terlalu panjang jadi saya potong, saya bagi menjadi tiga bagian dan sangat berkelanjutan. Nah di kebaktian ketiga ini saya ingin menutupnya dengan sebuah pelajaran yang saya pikir akan sangat melengkapi kita. Dimana hari-hari ini yang membuat saya resah adalah ada banyak sekali orang yang merasa bertumbuh. Ada banyak orang yang berkata kepada saya bahwa sejak saya kebaktian di tempat ini saya bertumbuh, sejak saya ikut home saya bertumbuh. Nah yang membuat saya merenungkan statement-statement mereka adalah karena perasaan bertumbuh tidak menjamin bahwa saudara sedang bertumbuh masalahnya. Ambil contoh, tetapi sebaliknya mungkin kita merasa tidak sedang bertumbuh padahal sebenarnya kita sedang bertumbuh. Nah itu sebabnya saya berpikir bahwa betapa pentingnya kalau berbicara tentang pertumbuhan maka kita harus tahu tentang parameternya dong. Parameter pertumbuhan akan menjadi alat ukur yang menjadi hakim buat kita apakah benar-benar sebenarnya kita sedang bertumbuh. Nah itu sebabnya saya mencatat disini bahwa pertumbuhan ternyata bukanlah sebatas perasaan tetapi harus dibuktikan. Kayak saya datang sama istri dan anak, tadi pagi saya sudah sempat singgung ini, saya punya seorang anak umurnya 14 tahun. Dan saya mesti katakan kepada saudara dia bertumbuh. Dari mana saya bisa tahu sudah dia bertumbuh? Buktinya banyak. Tinggi badannya sudah melebihi tinggi saya. Bajunya yang aneh adalah biasanya orang tua itu mewariskan baju buat anak tetapi anak saya mewariskan baju buat saya. Itu gak masuk akal. Karena bobotnya berat, besarnya lebih dari saya. Akibatnya baju-baju yang dulu-dulu bisa saya pakai. Nah masalahnya adalah anak saya bertumbuh dan itu pasti bukan sekedar perasaan. Beberapa orang jemaat di tempat ini tadi kebaktian kedua lihat dia, dia bilang gila. Terakhir ketemu kayaknya gak sebesar ini. Nah kenapa saya perlu cerita ini? Bahwa ternyata pertumbuhan itu bukan sebatas perasaan. Betul gak itu? Tapi harus diukur. Parameternya mesti jelas. Nah itu sebabnya apa sih parameter dari pertumbuhan? Ternyata saya menemukan dalam ayat ini bahwa parameter dari pertumbuhan rohani itu bukan seberapa sering kita datang kebaktian. Bukan berapa banyak pasal juga yang kita baca setiap hari. Tetapi parameter pertumbuhan yang Alkitabiah sudah bisa temukan dalam Ephesus pasal 4 ayat yang kelima belas. Apa yang Alkitab katakan lewat ayat ini? Ephesus pasal 4 ayat yang kelima belas berkata, Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal. Katakan segala hal. Kurang semangat katakan segala hal. Nah ayat ini berkata di dalam segala hal ke arah dia Kristus yang adalah kepala. Berarti dengan kata lain parameter pertumbuhan kekrisenan adalah apakah kita bertumbuh dalam keserupaan dengan Kristus atau tidak. Sangat menyedihkan karena durasi kita jadi orang Kristen tidak menjamin pertumbuhan keserupaan itu terjadi dalam hidup kita. Tidak heran ada banyak orang jadi batu sandungan. Karena kita berpikir bahwa dengan rajinnya kita kebaktian membuat hidup kita berubah. Padahal ternyata aktivitas kita, kesibukan kita bahkan di dalam pelayanan tidak menjamin keserupaan dengan Kristus itu bertumbuh dalam kehidupan kita. Nah ketika saya mengamati kejadian di lapangan ini, akhirnya saya mencoba mempelajari Alkitab tentu berdoa tentang apa kendala-kendala dari pertumbuhan tersebut. Nah itu sebabnya tadi pagi saya sudah membahasnya tentang kendala yang pertama, di kebaktian kedua saya lanjutkan kendala yang kedua. Dan di kebaktian ini saya mau bahas tentang kendala yang ketiga. Mengapa ada banyak orang tidak bisa bertumbuh dalam keserupaan dengan Kristus. Nah ketika saya merenungkan ini, coba lihat kembali ayat ini. Apa yang menarik dari ayat ini? Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah dia. Nah artinya bahwa ternyata kita tidak hanya puas bertumbuh cuma di satu area dong. Ambil contoh, rajinnya kita datang kebaktian membuat kita bertumbuh dalam pengetahuan. Saya setuju. Dari yang gak tau banyak, sekarang jadi tau banyak. Oke, tapi itu kan cuma sisi pertumbuhan dalam sisi pengetahuan. Masalahnya apakah secara karakter kita bertumbuh? Keserupaan dengan Kristus, saya perlu tekankan di sini juga. Bukan cuma serupa dalam karakternya, tapi ternyata sebenarnya keserupaan dengan Kristus harus serupa juga dengan kuasanya loh. Orang-orang percaya berkata, udah yang penting karakter. Gak bisa dong, Kristus juga powerful. Jadi kita gak cuma bilang gini, kalau saya mau pilih serupa karakternya deh. Saya mau katakan ayat ini bilang kita harus bertumbuh dalam segala hal ke arah dia, ke ala Kristus. Nah, ketika saya renungkan ini maka saya berpikir keras tentang Tuhan serupa dengan Yesus. Itu seperti apa sih? Itu pertanyaan yang perlu kita renungkan. Serupa dengan Yesus itu seperti apa? Dan ternyata saya menemukan jawabannya dalam Matius pasal 11 ayat yang ke-29. Dalam Matius pasal 11 ayat yang ke-29 ternyata ada satu kalimat yang sangat menolong saya. Membuat akhirnya saya jadi paham tentang bagaimana untuk kita bisa serupa dengan Yesus. Pikulah kuk yang ku pasang dan apa saudara? Belajarlah padaku. Jadi Tuhan itu ingin kita belajar. Belajar apa? Belajar apa? Karena aku lemah, lembut dan rendah hati. Dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Jadi dengan kata lain, inti sari dari keserupaan dengan Kristus itu sebetulnya enggak banyak-banyak. Serupa dengan Yesus itu membuat kita harus jadi lemah lembut dan rendah hati. Dua kata itu ternyata. Nah, masalah dari banyak orang berpikir lemah lembut itu apa sih? Kita berpikir bahwa lemah lembut itu orang dari Solo, orang dari Jawa yang sangat lembut. Lemah lembut itu enggak cuma sebatas itu tentunya. Kalau lemah lembut ukuran Solo, maka bagaimana dengan Medan? Berarti orang Medan gagal lemah lembut. Nah, kelemah lembutan itu bukan cuma diukur dari sisi hal itu. Nah, ketika saya merenungkan hal ini tentang mengapa kelemah lembutan itu begitu penting di mata Tuhan. Mungkin kelemah lembutan belum penting di mata kita. Tapi percayalah bahwa kelemah lembutan itu sangat penting di mata Tuhan. Oke, nah sekarang masalahnya. Kenapa lemah lembut itu penting? Ayat ini memberi penjelasan bahwa kenapa kelemah lembutan itu penting. Perhatikan ini. Matius pasal 5, ayat yang kelima. Firman Tuhan berkata apa? Berbahagialah orang yang lemah lembut. Karena mereka, yaitu yang lemah lembut, akan memiliki bumi. Tentu kita belajar tentang pelajaran kerajaan Allah. Bahwa nanti kita akan memerintah bersama dengan Kristus selama-lamanya. Tapi bagaimana saudara bisa memerintah bersama dengan Kristus di bumi baru? Kalau saudara tidak lemah lembut. Jadi dengan kata lain, kelemah lembutan adalah isu yang sangat serius. Sangat serius dan itu akan menentukan kekekalan kita. Nah, ketika saya mencoba mencerna kata ini bahwa berarti Tuhan ingin menjadikan saya dan saudara lemah lembut dan rendah hati. Lemah lembut dan rendah hati itu goalnya. Sasarannya. Nah, ketika saya merenungkan ini maka saya bertanya. Kalau goalnya, maka dari mana titik keberangkatannya? Saya ambil contoh, setelah selesai nanti kebaktian mungkin makan malam sebentar, saya bersama istri dan anak saya akan segera bertolak balik ke Cirebon. Cirebon itu goalnya, titik keberangkatannya PPJ. Nah, goalnya adalah lemah lembut, rendah hati. Setiap kita sedang berjalan menuju sasaran yaitu lemah lembut dan rendah hati. Karena keserupaan dengan Kristus itu lemah lembut dan rendah hati. Jadi kalau nanti kita membahas kenapa kita perlu serupa dengan Kristus, itu kehendak Allah. Nah, emang kalau serupa dengan Kristus seperti apa sih? Sederhana, lemah lembut, rendah hati. Nah, sekarang kalau itu menjadi goalnya, maka di mana titik keberangkatannya? Nah, ketika saya mendoakan hal ini, Roh Kudus memberi pengertian. Bahwa untuk tahu titik keberangkatannya, pahami saja lawan katanya. Coba saya renungkan ya, coba renungkan. Lihat ini. Yang saya tangkap dari Tuhan ketika saya mendoakan ini, untuk kita bisa tahu titik keberangkatan kita. Maka kita perlu bisa mengetahuinya dari lawan katanya. Lihat ini. Lawan kata dari lemah itu apa? Kuat. Lawan kata dari lembut itu keras, kasar. Dan lawan kata dari rendah hati adalah tinggi hati. Nah, ketika saya merenungkan ini, akhirnya saya menyimpulkan bahwa ternyata ada tiga kendala keserupaan. Ada tiga kendala semua manusia. Kalau saudara manusia, pasti punya masalah di tiga ini. Saya ulang. Setiap manusia punya kendala, kenapa kita gagal untuk bertumbuh dalam keserupaan? Karena kita punya tiga problem dalam kehidupan. Yang pertama, kekuatan. Yang kedua, kekerasan. Yang ketiga, kesombongan. Tadi pagi saya sudah membahas tentang apa itu kekuatan. Kenapa kekuatan menjadi problem? Di kebaktian kedua saya membahas tentang kesombongan. Kenapa kesombongan jadi problem? Nah, di dalam kebaktian ketiga ini saya mau lanjut tentang kenapa kekerasan itu jadi problem. Nah, ketika saya mencoba merenungkan ini. Maka akhirnya saya tiba pada sebuah kesimpulan yang pertama adalah ini. Coba lihat ini. Sadarkah saudara, bahwa Tuhan itu memakai apapun dan siapapun dalam keseharian kita demi mengikis kekuatan, kekerasan, dan kesombongan demi menjadikan kita menjadi pribadi yang lemah, lembut, dan rendah hati? Tuhan itu kalau berurusan dengan kita bukan cuma seminggu sekali di hari minggu pas jam kebaktian. Tuhan itu berurusan dengan kita setiap waktu masalahnya. Dan cara dia menjadikan kita lemah, lembut, dan rendah hati adalah dia memakai apapun yang terjadi dalam hidup kita. Yang menjadi masalah adalah seringkali kita berupaya untuk mengubah keadaan, padahal seringkali keadaan itu lagi dipakai Tuhan untuk mengubah dirimu. Kita tidak sadar bahwa ternyata kemelut yang sedang terjadi dalam hidup, persoalan, badai, beban, problem yang begitu berat. Kita tidak pernah sadar bahwa ternyata itu semua sedang didesain Tuhan untuk menjadikan kita menjadi pribadi yang lemah, lembut, dan rendah hati. Kegagalan kita dalam memahami ini membuat kita gagal merespon dengan benar masalahnya. Kenapa kita diizinkan, dikecewakan? Kenapa kita diizinkan untuk kita, kita sepertinya direndahkan, dipermalukan. Kenapa sepertinya Tuhan tidak bela kita? Sederhana karena dia sedang berurusan dengan karakter kita, karena dia sedang berurusan dengan kekuatan kita, kekerasan kita, kesombongan kita. Kalau tiga hal itu tidak ditanggulangi, mustahil kita bisa bertumbuh dalam keserupaan. Nah poin ini, kenapa saya pilih gambar ini? Lihat ini, kenapa saya pilih gambar ini? Setiap gambar itu pasti ada maksudnya. Kalau saudara suka makan steak, daging itu sebelum dibakar dan dipanggang, itu harus digebukin dulu. Tujuannya apa? Kalau tidak digebukin keras masalahnya. Nah saya tanya sama seorang teman yang suka masak, dia bilang, kok gak perlu digebuk bisa sih, digodok saja. Cuma masalahnya waktu godoknya adalah 8 sampai 11 jam. Nah orang kan tidak punya kesabaran tunggu 8 sampai 11 jam, karena itu akan pasti pemborosan toh. Kompor itu harus dijalankan terus digodok dari daging yang keras, jadi daging yang lembut. Makanya seringkali orang lebih memilih memakai alat ini untuk memalu, sehingga daging itu yang tadinya keras, itu dihancurkan sampai jadi lembut. Sehingga ketika dimakan tidak mengganggu kesehatan gigi saudara. Pertanyaan saya, sadarkah bahwa Tuhan sedang memakai segala cara dalam hidup ini untuk membuat dari yang keras jadi lembut? Kenapa sampai kita diizinkan punya bos macam itu? Dalam lada petik. Kenapa kita diizinkan punya pasangan hidup model seperti itu? Kenapa kita diizinkan punya pemimpin home modelnya kayak gitu? Kenapa kita diizinkan bergereja dengan cara seperti ini? Kita selalu bertanya, kenapa ya? Padahal ternyata Tuhan berkata, aku sedang menghancurkan kekerasanmu, sehingga dari yang keras kau jadi lembut. Oke? Nah sekarang kita akan masuk, bahwa ternyata problem masalah manusia yang kedua adalah kekerasan. Nah mengapa kekerasan harus saudara perhatikan? Lihat ini, kekerasan hati disadari atau tidak, diakui atau tidak adalah penghambat dari proses pembentukan. Kalau saudara belajar dalam dunia apa itu? Seni rupa, maka kalau saudara mau buat patung, tanah liat itu harus lembut. Maka harus diisi air, dikasih air dulu supaya dari yang keras jadi lembut. Kenapa? Karena ketika tanah liat itu diberi air, maka dari yang keras mulai jadi melembut. Nah ketika mulai melembut, maka tangan dari seniman itu mulai gampang sekali membentuknya. Saudara setuju bahwa ternyata Tuhan itu sedang membentuk kita? Amin? Pertanyaannya, kalau kita ini seperti tanah liat, tanah liat yang keras atau tanah liat yang lembut. Karena masalahnya ada banyak kali Tuhan sangat ingin membentuk hidup kita dari yang gak serupa dengan Yesus, dijadikan serupa dengan Yesus, tapi tangannya berjumpa dengan hidup yang seperti tanah liat yang keras sekali. Dengar baik-baik saudara, saya sangat prihatin karena ada banyak orang, dengar kata-kata saya, tidak sedang bertumbuh dalam kelembutan, tapi justru bertumbuh dalam kekerasan. makin hari bukan makin lembut, tapi makin hari justru makin keras. Saudara sadar, kelembutan hatimu akan menentukan sensitivitasmu terhadap hadirat Tuhan? Orang-orang yang lembut adalah orang-orang yang gampang sekali mengalami hadirat Tuhan. Sedangkan orang-orang yang keras adalah orang-orang yang sukar sekali untuk mengalami hadirat Tuhan. Nah yang menjadi masalah adalah ini, dengar baik-baik, kalau kita ini seperti tanah liat, Tuhan sedang berjumpa dengan tanah liat yang keras, atau tanah liat yang lembut. Saya tunjukkan satu ayat buat saudara di dalam Roma Fasal yang kedua, ayat yang kelima. Perhatikan ini. Di dalam Roma Fasal 2, ayat yang kelima, Firman Tuhan berkata, tetapi oleh, apa saudara? Kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat. Setujukah saudara berdasarkan ayat ini bahwa kekerasan itu bicara tentang kemauan? Bertobat itu bukan bicara bisa atau enggak. Bertobat itu bicara mau atau tidak masalahnya. Nah ayat ini bilang, tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri. Pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Jangan bangga kalau saudara keras hati. Apa sih yang bisa dibanggain dari keras hati? Saya sedih melihat ada orang bangga banget. Saya ini keras loh kok. Loh apanya yang harus dibanggain? Ketika engkau tahu kebenaran, dan engkau tidak mau melakukannya, tidak memutuskan untuk melakukannya, saya mau katakan kepada saudara, masalah dari kita bukan masalah kemampuan, masalah dari kita selalu kemauan. Saya ulang, Kasih karunia mengubah ketaatan yang tadinya masalah kemampuan, berubah menjadi kemauan. Saya ulang, Kasih karunia mengubah ketaatan yang semula itu bicara tentang kemampuan, sekarang mulai berubah menjadi kemauan. Lihatlah Alkitab saudara, Tuhan itu tidak pernah bertanya, mampu atau tidak kamu itu? Tidak pernah. Nah, yang Tuhan selalu tanya, maukah? Ambil contoh, masih ingat, satu kali Yesus berhadapan dengan orang yang sakit, puluhan tahun itu. Pertanyaannya lucu loh saudara, tidak masuk akal itu. Dia ketemu sama orang sakit ini, dan Tuhan cuma tanya gini, maukah engkau sembuh? Loh 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 loh, ya jelas mau toh. Tapi perhatikan baik-baik, orang itu meresponi langsung dengan logikanya dan kekuatannya, mau. Tapi mana ada orang yang bisa nolong saya? Ketika air kolam itu bergoncang, selalu saya keduluan sama orang. Tuhan tidak tanya, kamu mau, kamu mampu atau tidak? Yang Tuhan tanya, mau atau tidak? Karena kasih karunia yang membuat, membuat engkau dari tidak mampu, jadi mampu. Kekerasan hati selalu membuat kita tahu apa yang kita mesti putuskan, tapi kita memutuskan yang lain. Ingat baik-baik, kalau saudara harus kenal Tuhanmu sungguh-sungguh. Saya selalu bilang gini, kenapa kita harus kenal Tuhan sungguh-sungguh? Suara Tuhan dan suara manusia itu beda bertolak belakang. Kalau suara kita kalau tidak didengar, makin lama makin kencang. Setuju? Tanya sama mama di rumah. Kayak lupa aja pernah tinggal sama mama. Waktu kita dipanggil sama mama, maka pertama kali dipanggil, selalu suaranya kencang. Kalau kita tidak respon, suaranya pasti lebih kencang. Dan kalau tidak didengar lagi, suaranya makin kencang sampai CRT dengar semua. Tapi saudara harus tahu, Tuhan itu bertolak belakang. Dia pertama kali suaranya kencang. Tapi kalau saudara tidak curuti, suaranya makin lama makin pelan. Dengar baik-baik. Kalau Tuhan sudah ngomong lakuin ini, jangan ditunda. Lakuin. Akibat engkau memutuskan menundanya, tanpa sadar engkau sedang mengeras. Kalau mengeras, repot. Oke, jelas sampai disini? Sekarang, saya akan lanjutkan disini. Perhatikan ini. Di dalam terjemahan firman Allah yang hidup, diterjemahkan kata dengan kata, mengeraskan hati dan tidak mau. Di dalam terjemahan yang lain, digunakan kata akan tetapi, karena sikap keras kepalamu, dan hatimu yang tidak mau bertobat. Nah, itu sebabnya tadi saya katakan, kekerasan menjadi kendala yang kedua, seseorang bisa bertumbuh dalam keserupaan dengan Kristus. Nanti di bagian akhir saya akan rangkum 1, 2, dan 3. Nah, sekarang, kalau kita kembali kepada sosok Yesus, apa yang kita bisa telah dani dari Yesus? Yesus itu bilang begini, belajar sama aku, kalau mau lemah lembut, belajar sama aku. Berarti dengan kata lain, ini masternya. Oke, nah sekarang pertanyaannya, gimana sampai Yesus itu berani bilang, berani nantangin kita untuk belajar kelemah lembutan sama dia? Ternyata dibuktiin dari ayat ini. Yohanes pasal 5, ayat yang ke-30. Perhatikan ayat-ayat ini. Yohanes pasal 5, ayat 30. Apa yang kita bisa pelajari dari kelemah lembutan model Yesus? Lihat ini. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar. Dan penghakimanku adil. Saya tertarik dengan kalimat selanjutnya. Sebab aku, perhatikan kata ini, tidak menuruti kehendakku sendiri. Melainkan kehendak dia yang mengutus aku. Di dalam Yohanes pasal 6, ayat 38. Sebab aku telah turun dari surga, bukan untuk melakukan apa saudara? Bukan untuk apa? Melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak dia yang telah mengutus aku. Jadi Yesus itu punya kehendak. Siapa bilang dia tidak punya kehendak? Tapi dia selalu mementingkan apa yang jadi kehendak Bapaknya lebih dari kehendak dirinya. Apa bedanya Yesus sama kita? Kita selalu menganggap penting kehendak kita. Yesus menganggap kehendak Bapak lebih penting masalahnya. Orang yang keras, dengar baik-baik kalimat saya, orang yang keras adalah orang yang bukan tidak tahu kehendak Tuhan. Tapi orang yang keras adalah orang yang lebih memilih kehendaknya daripada kehendak Tuhan. Yesus buktikan. Dan menurut saya, kelembutannya sangat ekstrim. Dari mana? Lihat ini. Matius 26 ayat 39 dan ayat 42. Masih ingat kisahnya. Waktu dia ngelakuin kehendak Bapak nyembuhin orang, siapa yang gak mau? Waktu kehendak Bapak untuk dia bangkitin orang mati, siapa yang gak mau? Waktu kehendak Bapak untuk dia pergi, ke Bethania, ke Galilea, siapa yang gak mau? Tapi ada satu titik di mana kehendak Bapak itu merugikan dia loh. Dalam tanda petik. Kenapa merugikan dia? Karena kehendak Bapak menghendaki dia mati. Sorry, saya mesti bilang gini. Kita ini taat sih taat dilihat dari muka-mukanya ini. Cuman saya curiga, taatnya kita pilih-pilih. Kalau yang kita suka, kita aminkan. Tapi kalau itu tidak sesuai dengan selera kita, kita ogah. Yesus, kelemah lembutan adalah orang yang fleksibel dibentuk. Kelemah lembutan akan membuat kita berkata, aku punya kehendak. Tapi kehendak Tuhan itu jauh lebih penting dari kehendakku. Sudah perhatikan, baik-baik, coba lihat ini. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa. Katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tapi janganlah seperti, apa saudara, yang ku kehendaki, melainkan seperti yang kau kehendaki. Saya mau tanya, ketika kita ada di posisi itu, mudahkah untuk berkata seperti ini? Dia tahu cawan penderitaan yang akan dialaminya. Dia tahu kehendak Bapaknya, dan dia tahu juga kehendak dirinya. Di titik itu, kelemah lembutan Yesus, kenapa dia jadi masternya, yang layak mengajar saudara dan saya, adalah dia memilih kehendak Bapaknya. Lihat ayat yang selanjutnya, ayat 42. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa. Rupanya enggak nyerah, tetap nego sama Bapak. Ya nego. Jadi enggak salah nego sama Tuhan dalam doa. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Selama kehendak Tuhan yang pada akhirnya kau pilih. Oke, peranjikan selanjutnya. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa. Katanya, ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya. Jadilah kehendakmu. Kenapa hidup kita gini-gini aja. Sederhana. Kita masih keras. Lihat ini. Saudara sadar bahwa kekerasan dan kekasaran kita ini seperti kuda liar yang belum dapat ditunggangi? Belajarlah dari kuda. Seekor kuda liar itu kuat, kuat sekali. Tapi jangan coba-coba menunggangi seekor kuda liar. Saudara dibikin terpelanting dan saudara bisa patah kaki, patah tangan, patah macam-macam. Nah kalau saudara perhatikan, kuda liar itu belum bisa ditunggangi. Belum bisa ditunggangi. Kenapa? Masih liar. Nah itu sebabnya kalau saudara belajar dalam dunia barat, mungkin di Indonesia nggak familiar dengan dunia kita. Tapi kalau saudara belajar dalam dunia-dunia, film-film koboi contohnya, atau mungkin saudara bisa lihat di Youtube bagaimana cara seorang bisa menaklukkan seekor kuda liar, maka kuda liar itu ditaklukkan sedemikian rupa ke liarannya. Nah waktu saya renungkan ini dengan baik-baik kalimat saya, ada banyak sekali orang yang percaya, sebenarnya Tuhan ingin sekali pakai kita. Tapi kita nggak beda seperti kuda liar. Yang masih susah diatur. Saya sangat sedih melihat generasi muda yang luar biasa harusnya. Tapi kenapa kita nggak luar biasa? Segera anak, kita masih keras. Masih keras. Masih kasar. Masih semangu sendiri. Saya mau katakan sama saudara, jangan pernah bangga sama potensimu. Saya ulang, saya ulang dengar baik-baik. Jangan pernah banggakan potensimu. Karena bukan itu yang membuat Tuhan jatuh hati sama dirimu. Ada banyak orang bilang, kok saya punya potensi, saya punya potensi yang luar biasa. Nggak peduli potensi saudara saya bat apa. Tapi kalau saudara masih keras, masih kasar, saudara nggak akan pernah bisa dipakai sama Tuhan. Maafkan, maafkan saya. Mungkin ngomongnya agak kasar ya. Tuhan itu nggak ngelirik saudara kalau saudara masih kasar. Ada banyak anak muda bilang begini, Tuhan pakai aku Tuhan. Saudara pikir dengan doa kayak gitu langsung dipakai Tuhan. Semudah itukah dipakai Tuhan? Sebelum dia bisa memakai-Mu, dia harus menaklukkan keliaran-Mu. Sekarang, lihat ini. Sudahkah Tuhan memegang kendali secara penuh hidup kita? Saya mau tanya sama saudara. Waktu kuda liar itu dijinakan, dengar? Maka akhirnya kuda itu bisa ditunggangi. Waktu kuda ditunggangi, waktu ditunggangi, lihat ini. Waktu kuda itu ditunggangi, pertanyaannya, apakah kuda itu sudah nggak punya kehendak? Masih punya. Ambil contoh. Coba lihat saya. Kalau saya tunggangi kuda itu, yang sudah ditaklukan, apa yang terjadi? Waktu saya tunggangi itu, saya ajak dia lari. Dia lari, dia lari. Yang namanya kuda pasti senang lari. Tapi apa yang terjadi ketika sementara sedang lari kencang-kencangnya, saya tarik kekangnya, dan waktu saya tarik kekangnya, berarti dengan kata lain, dia harus stop. Dan saya mau tanya, kalau saudara jadi kuda itu, dan saudara selami perasaan kuda itu, ada waktunya dia pengen masih lari, tapi begitu sang penunggang itu tarik kekangnya, mau nggak mau, dia berhenti. Itulah gambaran orang yang dituntun sama Tuhan. Ambil contoh yang lain. Coba lihat ini. Kalau saya tunggangi kuda itu, lalu apa yang terjadi? Saya masuk ke tempat yang becek, contohnya. Kalau saudara jadi kuda itu, sebetulnya saudara mau nggak suka sama yang becek-becek kan? Nggak. Cuma masalahnya, dia sudah menaklukan kehendaknya, dan lebih memilih untuk mengikuti dan melakukan apa yang menjadi kehendak sang penunggangnya. Saudara mau dimakai Tuhan? Saya mau bilang, harganya ternyata, engkau harus melakukkan dirimu. Sekarang, ingat kuda liar, ingat teaching saya hari ini. Ada waktunya, saya mau tanya sama saudara, ada waktunya kuda itu dibawa lari. Capek nggak saudara? Capek. Tapi selama sang penunggang itu, belum memerintahkan untuk berhenti, apakah kuda-kuda itu berhenti? Terus kuda itu langsung berhenti, dan dia bilang gini, gue capek nih, stop aja deh, rest dulu. Nggak bisa. Saya berharap, saudara mulai memahami bahwa, Tuhan sedang mencari kuda-kuda liar yang sudah ditaklukkan. Sehingga ketika kekerasan kita ditaklukkan, maka apa yang terjadi? Maka dengan leluasa, dia bisa memakai hidup kita. Lihat slide ini. Sekarang saudara ngerti ayat ini? Saya pikir ketika saudara mendengar penjelasan saya, saya berharap saudara bisa lebih menangkap ayat ini, kalau dibaca sekarang jadi lebih masuk akal. Yesus bilang begini, katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus, apa saudara? menyangkal dirinya. Menyangkal dirinya bisa enggak? Boleh enggak kalau saya ganti dengan kata menyangkal keinginannya? Bisa. Lihat baik-baik. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya. Memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Dengar baik-baik. Saudara setuju bahwa hari-hari ini adalah hari-hari yang sangat genting. Akhir zaman di mana masa tuayan, sudah sedang kita masuki menurut saya. Hari-hari ini Tuhan sedang bangkitkan satu generasi yang akan dipakai olehnya dengan sangat luar biasa. Tapi pertanyaannya adalah seperti ini. Apakah saudara terhitung, termasuk orang-orang yang dapat dipakai oleh Tuhan? Coba lihat orang yang sudah ditaklukkan. Ini contohnya siapa? Contohnya orang ini. Yohanes pasal 21 ayat 18. Wow, ini keren menurut saya. Lihat baik-baik. Dia ngomong, Tuhan Yesus lagi ngomong sama seorang yang namanya Petra. Orang ini liar, saudara. Sombong. Wah, ngerasa kuat. Ngerasa hebat. Dia hancurin. Sampai akhirnya dia sudah tidak punya percaya diri lagi. Di kebaktian pagi tadi saya sudah bahas panjang lebar. Nah, sebab saudara lihat Yohanes pasal 21 ayat 18. Perhatikan ayat ini. Aku berkata kepadamu. Perhatikan kata ini. Sesungguhnya, ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Saudara setuju dengan saya bahwa ini bicara tentang parameter kedewasan rohani. Tidak peduli, sudah Kristen 40 tahun. Selama saudara lebih mementingkan kehendakmu daripada kehendak Tuhan, saudara cuma bayi rohani. Tapi saya tidak peduli semudah apa, saudara. Semudah apa, saudara. Tapi selama kehendak Tuhan itu lebih penting dari kehendakmu, maka sebenarnya di mata Tuhan kau adalah orang dewasa. waktu Petrus muda dia lakukan apa yang dia mau. Dia pergi ke tempat yang dia mau. Tapi Tuhan bilang begini, nanti ketika kau sudah jadi tua, ketika kau sudah mulai dewasa, kau akan sadar dan kau akan tiba pada satu titik di mana kau akan mengulurkan tanganmu dan mengizinkan orang mengikatmu dan membawa ke tempat yang tidak kau kehendaki. Saya mau tanya kepada saudara. Setujukah saudara bahwa ternyata dipakai Tuhan tidak sesimpel apa yang kita pikir? Ada waktunya Tuhan memerintahkan yang kita tidak suka? Tidak suka. Kalau saya mau jujur, apakah saya suka kehendak Tuhan? Tidak. Apalagi kalau kehendak yang merugikan daging. Apalagi kehendak Tuhan yang merugikan perasaan. Di mana ada saatnya saya terluka dengan seseorang dan saya sangat tergoda untuk melepaskan kutuk. Sudah saking emosinya, sudah saking lukanya. Wah ini tak kutuk saja deh, jadi kodok atau jadi apa. Tapi Tuhan bilang, nak, mampu nih. Pertanyaannya, apakah mudah? Apakah mudah? Ada waktunya, kita tidak suka itu. Tapi Tuhan bilang, lakukan itu. Pertanyaannya, apakah mudah? Ada waktunya ketika kita sedang menikmati tidur-tidurnya dan tiba-tiba Tuhan bangunkan kita dan Tuhan dorong kita berdoa. Pertanyaan saya, mudahkah itu? Nah mudah loh. Nah yang menjadi masalah adalah gini, Tuhan ingin menaklukkan keliaran kita. Nah pertanyaannya adalah ini, bagaimana caranya Tuhan menaklukkan keliaran kita? Caranya ini, saudara sadar bahwa otoritas adalah terapi Tuhan untuk mengikis sifat pemberontakan dan kesombongan manusia? Saudara setuju dengan saya bahwa kesombongan adalah penyakit dasar manusia. Tadi kebaktian kedua saya bahas itu. Tuhan tahu kita ini sombong. Tuhan tahu kita ini liar. Liar sekali. Kita ini punya sifat liar loh saudara. Makanya kalau diatur kita itu paling enggak suka. Betul? Pernah diatur? Coba tanya tuh. Worship leader yang paling nyebelin di dunia itu siapa sih? Itu worship leader yang suka ngusik kenyamanan orang. Contohnya, itu yang di belakang tolong wajib ke depan. Itu worship leader yang nyebelin tuh. Dan waktu kita digituin kita enggak terima dong. Kita bilang gini, rese nih orang. Saya mau duduk di belakang, di atas, di depan, di samping. Ya suka-suka saya dong. Nah saya mau tanya, bukankah sebenarnya kalau kita mau jujur, pada dasarnya kita enggak pengen diatur loh. Enggak pengen diatur. Kita enggak suka diatur. Kita pengen lakuin apa yang kita mau. Nah Tuhan tahu dia itu adalah roh. Makanya itu sebabnya dia memilih otoritas di atas kita, dipakainya untuk sebagai terapi, saya pakai kata terapi itu saya pilih dengan hati-hati. Sudah tahu terapi itu butuh waktu. Makanya Tuhan taruh otoritas di atas kita untuk mengikis sifat pemberontakan dan kesombongan kita. Itu sebabnya dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-13 berkata, tunduklah karena Allah. Jadi ada banyak orang bilang gini, kenapa saya harus tunduk sama pemimpin model begitu? Karena Tuhan, titik, tidak ada yang lain. Suka atau tidak? Itu sebabnya saya selalu bilang sama anak rohani saya, kalau kamu enggak bisa taat sama apa yang saya suruh, bagaimana kamu bisa taat sama suara Tuhan yang enggak kelihatan? Uji, kalau saya nyuruh sesuatu yang demi keuntungan buat saya dan saya sedang memperalatmu, jangan lakuin. Tapi kalau saya sedang menyuruhkan sesuatu yang kau lakukan dan itu adalah kehendak Tuhan dan tertulis, kenapa kamu enggak bisa lakukan? Dengar baik-baik. Kenapa kita mesti belajar menghormati otoritas di atas kita? Karena dengan cara itu, Tuhan sedang mencoba menaklukkan kelihatan kita. Dengar baik-baik. Ketundukan kita pada otoritas itu bukan kata akhir. Itu buat persiapan untuk kita bisa tunduk pada Tuhan. Jadi, tunduk pada otoritas itu seperti magang. Di mana dia lagi ngelatih kita, sehingga nanti dahroh kudus akan sangat mudah pakai kita. Nah, kalau sama otoritas yang enggak butuh doa puasa sudah dengar, kita kan kalau dengar suara Tuhan seringkali katakan butuh doa puasa tujuh minggu. Suara Tuhan itu sampai doa dulu baru dengar. Suara pemimpin itu enggak butuh doa puasa sudah dengar. Hari ini, saya tidak sedang membela pemimpin-pemimpin di atasmu. Tapi saya mau katakan, Tuhan tempatkan mereka di atas kita untuk menaklukkan jiwa yang liar kita. Saya memiliki Bapak Rohani yang bernama Bapak Cornelius Swing, mungkin beberapa sudah tahu. Dan saya mesti katakan kepada saudara, tidak mudah. Ada beberapa yang menjadi perintahnya, walaupun saya tahu itu baik, saya enggak suka sebenarnya. Tidak suka. Tapi saya sadar, saya liar pada dasarnya. Saya belajar untuk submit. Saya putuskan untuk submit. Karena saya tahu, semua itu sebenarnya untuk kebaikan saya. Hari ini, cek baik-baik. Apakah kita sedang bermasalah dengan keliaran? Lihat ini. Apa yang kita bisa pelajari dari satu orang ini? Menurut saya, Simpson adalah contoh seorang yang memiliki kuasa, tapi hidupnya tidak ditaklukkan oleh Tuhan. Ngeri sekali. Dia punya kuasa, tapi kuasanya tidak dipakai untuk apa yang menjadi tujuan Tuhan diberikan. Lihat belajar dari Simpson, kuasanya yang gede itu untuk bela diri. Kalah judi. Dikroyok karena abis main perempuan. Itu kekuatannya harusnya. Saya mau tanya sama saudara. Apakah Tuhan tujuan, Tuhan ngasih kekuatan sedemikian besar buat itu? Bukan. Untuk memimpin bangsa Israel, bebas dari perbudakan Filistin harusnya. Tapi dia gunakan kuasa yang ada padanya untuk sekelendak hatinya. Dengar baik-baik, ada banyak sekali orang percaya sudah diberi kuasa, otoritas sama Tuhan. Tapi kita pakai bukan untuk kepentingan Tuhan. Kita selalu pakai hanya untuk kepentingan kita. Nah sekarang pertanyaan saya, bagaimana dia bisa percayakan kuasanya yang begitu besar kalau saudara belum ditaklukkan oleh Tuhan? Mungkin saudara bilang gini, Pak, kok? Saya tahu Tuhan kasih kuasa, tapi kok saya sudah doain orang sakit, kok segera sembuh-sembuh ya? Saudara mempertanyakan kuasanya, dan saudara dengar baik-baik. Ternyata dengar baik-baik. Saudara tidak akan pernah mungkin bisa serupa dengan Yesus kalau saudara tidak belajar untuk menaklukkan kekerasan dan keliaranmu. Lihat ini, lihat ini. Saudara sadar bahwa manusia Yesus tidak menggunakan kuasa sekelendak hatinya? Kalau sekelendak hatinya, itu semua orang nanti di zamannya dibangkitkan. Saudara baca Alkitab, bahwa yang dibangkitkan Yesus itu gak semua? Saya mau tanya. Sebenarnya dia bisa gak bangkitin semua? Tapi saudara tahu, dia bilang gini, saya hidup bukan untuk menghidupi kehendak saya, saya hidup untuk menghidupi apa yang jadi kehendak Tuhan dalam hidup saya. Saudara bisa bayangkan, Yesus telah menjadi teladan sempurna buat kita. Bagaimana Tuhan bisa percayakan kuasa yang besar sama kita? Saudara akan merusak rencana Tuhan bahkan. Saudara akan menghidupkan apa yang harusnya sudah mati. Tuhan bilang memang jatah waktunya sudah mati nih. Wah sama saudara dihidupkan dalam nama Yesus bangkit. Bikin kacau semua rencana Tuhan. Nah itu sebabnya dengan baik-baik, betapa pentingnya kita belajar menaklukkan keliaran kita. Amin? Sekarang, lihat ini. Saat kita menolak ditaklukkan oleh Tuhan, maka pastilah kita akan tersesat dalam menjalani kehidupan. Kenapa hidup kita seringkali blunder? Kenapa ada banyak orang lagi kecewa dan pahit sama Tuhan? Sekitar berapa hari lalu saya ketemu dengan seorang bilang gini, Udah deh gak usah ngomong-ngomong Tuhan deh. Dengar baik-baik. Saya gak tambahin gak kurangi. Orang ini sampe ngomong begini, Tuhan saya gak ganggu kamu dan tolong kamu jangan ganggu saya ya. Gila gak orang berani ngomong kayak gitu? Tuhan tolong ya jangan usik saya. Sekarang saya juga gak usik engkau. Berani banget nih orang kualat ngomong kayak gitu. Dia ngomong, Tuhan tuh kejam banget. Simpson saja minta kesempatan sekali dikasih. Saya ngemis kesempatan sekali. Gak pernah dikasih. Saya mau tanya, Bukankah orang-orang seperti itu sedang banyak bercecaran di mana-mana? Mereka sedang pahit sama Tuhan. Mereka sedang marah sama Tuhan. Mereka sedang kecewa sama Tuhan. Pertanyaan saya, Kenapa engkau bisa nyasar ke situ? Itu karena kekerasan hatimu. Ada satu anak rohani saya yang sekarang sedang terjebak dengan hutang. Parah sekali. Hancur, habis remuk. Di detik-detik terakhir pengambilan keputusan terakhir berhutang. Saya sudah bilang, Jangan diteruskan. Jangan diteruskan. Saya bilang begini, dengar-dengar. Tuhan itu sama sepertinya sedang ngalangi jalan kamu. Udah Tuhan ngalangi, kamu gas lagi. Tuhan bilang, jangan lewat. Jangan lewat ini, jangan lewat ini. Digas bahkan ditabrak. Udah saking kalapnya. Dia bilang gini, Saya akan lakukan apapun demi saya dapat hutang itu. Sekarang hancur total remuk. Kecewa sama Tuhan. Saya mau tanya. Sudara yang lagi ngalami kekecewaan sama Tuhan. Kalau sudah ada kecewa sama Tuhan. Sudara harus malu sama diri sendiri. Karena saya tahu Tuhan itu sebetulnya sudah peringatkan kita harusnya. Cuma kita ini kalau sudah punya mau, susah dicagah. Jangan kan sama orang tua. Sama Tuhan aja susah. Hari ini, saya challenge kita. Maukah engkau dipakai oleh Tuhan? Sebagai alatnya? Masalahnya, kalau engkau seperti seekor kuda. Kuda liar. Atau kuda yang sudah dijinakan. Lihat ini. Saya akan tutup. Sebentar lagi saya selesai. Apa alasan si bungsu pergi ke negeri yang jauh? Masih ingat dalam Lukas Pasal 15? Dia minta harta yang sebetulnya belum waktunya. Masih ingat itu? Dia datangi ayahnya dan bilang tolong kasih bagian harta ku bagianku. Lalu dengar baik-baik. Kalau nanti kalian baca di Alkitab. Dengar baik-baik. Dia mendapat apa yang diinginkannya. Dan yang aneh buat saya adalah ini. Waktu dia dapat apa yang diinginkannya. Lalu Alkitab mencatat dia pergi ke negeri yang jauh. Ada kata ini. Tadi waktu nyembah saya masih lihat lagi Alkitab. Saya lihat lagi sekali lagi. Dan ditulis di kata itu. Di sana dia berfoya-foya dan menghabiskan hartanya. Pertanyaan masalah ya? Lihat ini. Apa alasan si bungsu harus pergi ke negeri yang jauh? Bukankah sebetulnya dia udah dapet apa yang dia mau? Saudara mau tau kenapa? Saudara Hana. Selama tinggal bersama bapak. Dia gak punya kebebasan. Bisa bayangkan? Bisa bayangkan itu? Dia beli HP Samsung S9. Terus bapaknya langsung bilang gini. Nah S8 aja kan belum rusak. Terus dia beli motor yang terbaru. Terus bapaknya bilang. Nah itu kan motor yang lama juga masih banyak. Dia tau selama dia bersama dengan bapak. Dia gak punya kebebasan masalahnya. Itu sebabnya dia tau bahwa selama dia di rumah bapaknya. Dia akan terkekang. Itu sebabnya dia memutuskan untuk pergi ke negeri yang jauh. Dan baru di sana dia bisa lakukan apa yang dia mau. Dan bayarannya adalah dihancur. Pertanyaan saya. Lihat ini. Saudara masih ingat kisahnya? Bukan tanyata anak ini dipulihkan akhirnya? Setuju? Pertanyaan saya. Apa harga bayar dari pemulihannya? Saya ulang. Apa harga bayar dari pemulihannya? Dia harus kembali ke rumah bapaknya. Saudara tau konsekuensi dia balik ke rumah bapaknya. Dia harus takluk pada kehendak bapaknya. Apa poin yang saya mau sampaikan? Dengar baik-baik. Saya lihat dari muka bukunya saya curiga. Ada orang-orang yang lebih milih bilang gini. Kok kalau saya pilih jadi kuda liar aja? Gak apa-apa. Tuhan hargai keputusan saudara. Tuhan hargai. Tapi saya mau katakan sama saudara. Apa sih mulianya kuda liar? Apa mulianya kuda liar? Cuma kebebasan aja dan gak ada yang lain. Saudara boleh bilang gini. Suka-suka gue. Itu pendatang ngomong banyak. Suka-suka gue. Gue mau hidup apa yang gue mau. Saya mau katakan. Saya persilahkan. Itu hak asasi saudara masalahnya. Tapi saudara mau katakan baik-baik. Di kekekalan nanti saudara akan menyesalinya. Lihat ini. Cepat atau lambat. Kita akan sadar. Bahwa kehendak Tuhan adalah tetap yang terbaik. Saya minta pemain musik bisa tolong naik ke depan. Cepat atau lambat. Kita akan sadar. Bahwa kehendak Tuhan adalah tetap yang terbaik. Kenapa saudara susah sekali takluk sama kehendak Tuhan. Dengan baik-baik kalimat saya. Kenapa saudara sukar sekali takluk pada kehendak Tuhan. Karena saudara merasa lebih tahu dari Tuhan. Masih ingat waktu kita pernah jatuh cinta sama seseorang. Dan kita minta Tuhan restui. Udah ngebet, udah naksir berat, udah gelap mata. Lalu kita bilang ini Tuhan gak mau kawin. Kecuali sama yang satu ini. Kita pikirin yang terbaik. Sampai kita patah hati. Kita doa puasa supaya bisa balik lagi. Saya pada akhirnya. Tuhan dia izinkan itu. Dan akhirnya kita kecewa. Kita patah hati berbulan-bulan. Bahkan bertahun-tahun. Selain waktu kita menjalani hidup. Terus kita ketemu sama pasangan yang ternyata dari Tuhan. Waktu nengok ke belakang kita jadi malu hati. Karena ternyata. Kalau waktu saya dulu nikah sama orang ini. Pasti saya akan hancur. Saya mau katakan sama saudara. Kenapa engkau susah memilih kehendak Tuhan? Karena engkau sombong. Engkau ngerasa lebih hebat dari Tuhan. Saya mau katakan sama saudara. Sehebat-hebatnya rencana saudara. Jauh lebih hebat rencana Tuhan buat hidupmu. Tadi siang. Bisa sabar sedikit. Tadi siang saya diberkati. Saya diajak makan sama Pak Rony. Pak Rony lukito. Jemaat saudara. Saya tadi cerita bahwa background saya cuma STM. Saya tidak bisa kuliah. Saya tidak berani punya cita-cita. Dan ternyata Pak Rony tadi bilang. Pak saya juga STM. Dan yang memberkati saya adalah gini. Dia bilang gini. Pak saya punya cita-cita. Saya ternyata dia STM mesin. Cita-citanya. Aduh malu-maluin. Saya mau tahu gak cita-citanya? Punya bengkel sendiri. Dan ternyata. Kenapa saya bilang malu-maluin? Dibanding dengan kehidupan yang Tuhan percayakan sekarang. Yang memberkati saya adalah bilang gini. Tapi keinginan saya dan impian saya gak terkabul. Ya jelas gak terkabul. Karena Tuhan punya destiny yang lebih besar. Sudah ada belajar dari kesaksian Pak Rony. Ada waktunya Tuhan kecewakan hidupmu. Kau kecewa karena kau pikirin yang terbaik. Sementara Tuhan di sorga bilang gini. Dia geleng-geleng terus. Dia bilang gini. Coba satu hari. Nanti kamu akan sadar. Bahwa pilihanku yang terbaik buat hidupmu. Hari ini percayalah kehendak Tuhan tetap yang terbaik. Kalau sudara mempercayai kehendak Tuhan itu terbaik. Maka dengan mudah sudara akan bilang gini. Saya lebih pilih kehendak Tuhan. Saya tutup dengan ini. Sadarkah sudara bahwa rencana Tuhan itu dibatasi oleh waktu? Saya masih ingat satu kali saya sedang bicara dengan seorang anak muda. Dia bilang begini. Kau? Saya tahu Tuhan itu baik. Tuhan itu sabar. Dia nunggu saya. Kalau dia bilang lakuin ini, saya gak lakuin. Tapi toh nanti juga kan saya dibawa ke sana. Nah, waktu saya dengar statement itu, saya jadi merenung dan akhirnya roh kudus bukakan satu hal sama saya. Sudara sadar bahwa rencana Tuhan itu dibatasi oleh waktu. Masih ingat pengalaman kita mencari alamat yang kita tidak kenali dan kita ditolong oleh Google Maps. Google Maps bilang begini. 300 meter belok kiri. Kita memilih ke kanan. Waktu sudara memilih ke kanan, apa yang terjadi? Re-Cal-Co-Majik. Sudara jalan terus, sudara jalan terus, sudara jalan terus, sudara jalan terus. Sudara setiap kali Google Maps bilang kiri, sudara selalu post-site-nya berlawanannya. Sekarang pertanyaan saya. Apa yang terjadi? Saya setuju. Satu hari tetap nanti dibawa sampai. Tapi apa yang sudara harus sadari? Kerugiannya adalah sudara kehabisan waktu. Saya mau tanya sama sudara. Sudara setuju buat Tuhan itu punya rencana yang sangat sempurna buat kita? Dan waktu dia berencanakan sempurna maka dia juga udah tetapkan batas waktu. Lihat ke depan sebentar. Sebentar lagi saya selesai. Lihat ke depan. Kalau selama sudara menjalani hidup semau sudara sendiri dan akibat dari kedegilanmu, maka seumur 70 tahun harusnya sampai disini. Tapi karena sudara meliar, 70 tahun baru nyampe sini. Terus waktu Tuhan lihat sudara belum nyampe, terus Tuhan bilang gini, ini kasihan. Udah deh kasih perpanjangan 2x45 menit. Apakah itu? Tidak. Tuhan akan bilang, selesai atau tidak? Pulang. Kerugiannya adalah waktu sudara dan saya. Hari ini saya akhiri pelajaran saya tentang kendala keserupaan. Tiga problem dasar manusia adalah kekuatannya, kekerasannya, kesombongannya. Bagaimana mungkin sudara bisa ngalami kuasa Tuhan yang mengubahkan hidupmu. Kalau sudara masih ngotot pakai kekuatanmu. Masih menyombongkan dirimu. Karena waktu engkau ngotot, kasih karunia akan stop. Tapi ketika engkau nyerah, kasih karunia mulai bekerja. Dan ketika engkau mulai belajar untuk lembut, Tuhan akan mudah sekali mengendalikan dan mengatur kehidupanmu. Selamat ditaklukkan keliaran kita oleh Tuhan. Tuhan berkati kita.